Ya gagal mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 dalam ajang Piala Asia U23 Qatar. Usai dikalahkan oleh Irak, namun Garuda muda menyisakan kesempatan terakhir untuk melangkahkan kakinya ke Paris dalam laga playoff menghadapi peringkat keempat Piala Afrika Guinea. Pertemuan keduanya akan berlangsung besok malam di Stadion PFP Baro Clare Fontaine Perancis. Laga digelar secara tertutup tanpa penonton. Akankah Garuda berhasil menubangkan Guinea besok? Kita akan bahas bersama, lebih lanjut bersama Bung Toel yang telah hadir di studio. Selamat malam Bung Toel. Selamat malam. Selamat malam, sehat. Selamat malam, sehat. Ya, sehat. Ini kita tadi sudah ditampilkan ya. Pertama tadi ada berita soal optimisme nih dari Menpora terkait nanti U23 akan melawan U23 Guinea di Perancis. Apakah optimisme ini sama di mata Bung Toel melihat pertandingan nanti? Ya, kalau optimis sikap dasar ya. Kalau saya kan lihat dari sudut prediksi lah. Kekuatan sepak bolanya. Objektivitas sepak bolanya. Poinnya gini sebetulnya. Kalau target kan 8 besar. Jadi pencapaian ini kan sebetulnya sudah melampaui. Semifinal itu sudah melampaui banyak. Mencoba meraih tiket Olimpiade juga sudah banyak. Jadi sebetulnya kalau dari sudut pandang saya sebagai pengamat bola, menang tidak menang di pertandingan besok, tim ini sudah melampaui targetnya. Sudah melampaui ekspektasi. Sudah bermain melampaui harapannya gitu loh. Tapi tentu karena ini adalah peluang untuk meraih tiket harus diupayakan semaksimal mungkin. Nah sekarang seberapa besar peluang itu, seberapa besar persentasenya? Menurut saya memang berat karena lawannya dari perwakilan Afrika. Buk Tau, tapi ini gini ini sama-sama tim debutan nggak sih kalau di U23 ini kan? Jadi mereka pun punya ambisi yang sama karena kalau mereka berhasil ya untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka lolos ke Olimpiade. Jadi dari sisi sejarah motivasi ya sama besar. Buat Indonesia kalau lolos pertama kalinya, buat mereka pun sama. Jadi sebetulnya semangatnya sama, targetnya sama besarnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pemainnya seperti apa? Bung melihat kekuatannya, tadi dikatakan bahwa sudah banyak pemainnya secara individual main di Liga Eropa. Ini keuntungan besar tidak untuk jini. Ya itu kuncinya sebetulnya. Kalau soal fisik secara alamiah itu kan alamiah lah. Anugrah yang dimiliki oleh para pemain Afrika punya fisik yang lebih kokoh, streng gitu kan. Tapi sebetulnya kuncinya adalah mereka punya akses ke negara-negara Eropa lebih mudah. Jadi kalau kita lihat mayoritas pemainnya itu berkipra-nya di Perancis, di Belgia, yang secara bahasa Perancis kan. Atau di Turki, di Yunani. Nah ini yang membuat mereka punya individu-individu pemain yang bisa melakukan pembedaan gitu. Contoh gini, di seniornya dia punya Nabi Keita, pemain, eh kaptennya. Dia main di Leipzig, lalu direkrut Liverpool, nah sekarang main di Werder Bremen. Artinya seniornya udah di level itu. Kalaupun di level yang lebih muda, ada namanya Ilaik Moriba. Dia besar di Barcelona, di La Masia. Pernah main di Barcelona, tapi sekarang di Getafe. Jadi secara kualitas kita tahu bahwa individu-individu mereka sudah bisa bersaing di Eropa gitu loh. Dan Eropanya papan atas atau level 1 lah, top tier gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di tim ini. Kalau secara detailnya memang tidak terlalu terdeteksi lah ya. Ini kan walaupun kita di dunia yang sekarang sudah begitu masif video analisi dan sebagainya, pasti masih kesulitan lah untuk melihat jenia secara lengkap, secara detail itu pasti masih kesulitan. Nah ini faktor-faktor ini yang membuat peluang kita menurut saya menjadi tidak mudah atau pertandingannya menjayakan berat buat Indonesia. Kalau secara karakteristik permainan, di Afrika sendiri itu mungkin pasti berbeda ya dengan Asia. Apakah kemudian juga hal itu bukan berarti kalau mereka berpengalaman di Eropa, menghadapi tim Asia juga artinya ada tantangan sendiri dong ya buat jenia menghadapi. Mungkin pelatihnya sendiri sudah mengatakan kalau melawan Asia artinya banyak main kecepatan misalnya. Apakah ini juga bisa menjadi kekuatan untuk Indonesia setidaknya? Ya mungkin itu hal yang perlu dioptimalkan ya oleh Indonesia. Mengandalkan kecepatan. Tapi bukan berarti mereka nggak punya kecepatan juga. Artinya kuncinya nanti siapa yang punya individu pemain lebih bagus, punya organisasi tim lebih bagus, dan taktikal yang lebih tepat gitu loh. Oke, dari kemarin kita memantau begitu ya U23, banyak yang dibahas ini mengenai mental misalkan. Artinya ya kan bahwa main bola tidak hanya skill tapi mindset juga. Gimana nih Bang Toel melihat tim kita udah sejauh ini, dan akhirnya sekarang harus masuk babak play-off setelah gagal di Piala Asia seperti apa? Mungkin kondisinya kalau dari pengamatan sebagai pengamat sepak bola? Oke, secara internal tim kita kehilangan dua pemain kunci menurut saya di belakang. Rizky Rido, kartu merah, lalu Justin Habner. Justin Habner tidak diizinkan. Cuma situasinya menjadi agak tanda tanya misalnya. Kenapa kali ini lobby-nya nggak berhasil? Meski lobby dilakukan termasuk oleh Pekora. Udah pasti nggak berhasil ya? Iya, Justin Habner sore tadi kelihatan masih latihan dengan si Rezo Osaka. Itu kan pertanyaan besar. Kalau di pertandingan terakhir kan yang muncul adalah Justin Habner dianggap salah satu pemain yang punya kontribusi kekalahan Indonesia atas Irak. Karena dia dianggap lakukan blunder pada gol kedua Irak. Yang ini nggak sehat sebetulnya gitu. Ini iklim yang nggak bagus buat sepak bola, buat tim nas kita. Nah itu yang saya sayangkan juga karena pelatih Sinteyong pun ikutan sama menyatakan atau menyatakan ucapan yang sama. Ya, bahwa gol kedua saya juga nggak ngerti katanya kan kenapa Justin Habner blunder. Artinya ini mempengaruhi mental, buat psikologis. Buat pemain dong. Jadi artinya begini, kalau pemain salah apalagi di usia sebegitu, itu adalah normal. Jangankan mereka gitu loh. Manchester City aja, Pep Guardiola kan kasih ak pemainnya. Nggak usah takut salah. Yang penting kamu berani pegang bola, berani minta bola, berani kuasai bola. Jangan takut salah katanya, karena saya berikan aksalah itu sama kamu. Nah pertanyaannya, kenapa justru di saat kalah pemain seolah-olah disudutkan tuh? Karena ada dua saya lihat. Satu, Justin Habner dianggap sosok yang sangat vital dalam blunder pertahanan gol kedua Irak. Yang kedua, Marcelino kan dianggap egois. Nah ini kan menurut saya sih nggak sehat. Giliran kalah, maka pemain lah yang disalahkan gitu loh. Giliran menang, STY lah yang diagung-agungkan, dipuja-puji. Ini iklim yang nggak sehat. Menurut saya, pelatih itu harus proteksi. Hasil pertandingannya apapun, pelatih proteksi pemain gitu loh. Sekarang Marcelino 19 tahun. Dengan usia yang masih muda, dia emban beban bangsa ini, harapan bangsa ini kan hebat. Menurut saya sih dari pertandingan pertama sampai akhir. Dan sebetulnya mungkin keberanian dia, mungkin ada yang bisa melihat itu egois. Tapi ada juga kita bisa melihat itu adalah keberanian dia. Kalau masuk akan dibilang egois nggak? Iya betul. Jadi sebetulnya keberanian dia mengambil keputusan. Iya, dia mengambil keputusan. Bahwa kemudian spinnya, placingnya agak melambung, it's okay gitu loh. Jadi memang ada haknya para pemain muda itu salah. Kita ada grafis, kita akan melihat bersama-sama ini mungkin grafis Indonesia, Bung Toel. Kalau kita melihat skema, tapi sebetulnya kalau kita melihat taktik dan skema kita yang dipakai kemarin, sudah ideal nggak sih Bung Toel dengan seperti ini? Realistis, bukan ideal. Memang saya nggak melihat akan ada perubahan banyak di tim kita gitu. Kecuali beberapa pemain yang nggak bisa main. Contoh Justin Habner kan nggak ada gitu loh. Jadi bagaimana memainkan materi yang adanya sebegitu, memaksimalkan. Karena contoh aja kalau kita mengamati sepanjang Piala Asia ini, pergantian itu kan nggak pernah mengubah situasi, pergantian pemain. Dalam teori sepak bola modern, pergantian pemain itu adalah bagian dari taktikal, bagian dari strategi. Jadi main bola betul, mainnya 11 lawan 11. Tetapi secara taktikal, itu bisa 14 lawan 14, 15 lawan 15, karena apa? Karena pergantian itu. Jadi pergantian yang dilakukan harus mengubah situasi. Nah persoalan buat tim Nas Indonesia, Setelah diubah nggak ada perubahan? Pergantian itu nggak mengubah banyak situasi. Oke. Jadi keterbatasan, kedalaman, squad gitu loh. Kita sepertinya bener nggak menggabung kalau ada nama-nama baru yang nanti akan bergabung? Ya. Itu artinya apakah kemudian nama-nama baru nanti kalau masuk tidak akan membuat perubahan apapun, atau minim dampaknya terhadap permainan itu? Artinya hanya mengisi kekosongan. Misalnya Rizky Rido nggak ada, Justin Habner nggak ada. Maka kan Dewang Nga kan yang datang. Jadi saya pikir untuk mengisi kekosongan di posisi center back, di back tengah. Bahwa dia akan memberikan kualitas yang sama dengan Rizky Rido, belum tentu. Dia akan memberikan kualitas yang sama dengan Justin Habner, belum tentu. Karena waktu dipanggil pertama uji TC, tanggal 1 April, Dewang Nga itu kan masih dalam posisi pemulihan cedera. Jadi belum tentu sama gitu loh. Artinya saat ini tim U23 bisa sampai ke playoff, sebetulnya faktor yang paling kuat dari tim ini yang bisa membawa mereka pada titik ini apa? Momentum, titik balik lepas waktu lawan Australia. Dapat penalti Australia bisa digagalkan oleh Hernando Ari, lalu mereka main lepas, dapat gol bola mati yang komang itu. Bola datang ke kepala dia disundur. Nah momen itu lupanya membangkitkan. Jadi momentum lah. Momentum itu dapet. Lalu nyambung ke Jordania. Jordania dapet, akhirnya nyambung lagi ke Korea Selatan. Tapi abis waktu Uzbekistan. Maksudnya gini, Uzbekistan dengan materinya itu bisa melihat kelemahan kita. Tim kita punya keunggulan di serangan balik. Tapi kelemahannya pun di serangan balik. Karena waktu itu ada serangan balik cepat sekali dari Uzbekistan. Oke, Bung Tawal kita akan melanjutkan percakapan ini. Saya sudah berikut, Pemirsa Tetap Wah bersama kami di NTV Smur.